Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, Halo Libra, selamat datang di channelku. Libra apa kabar? Kembali kita membaca kartumu Libra. Yuk kita ingin lihat di sini, pesan bawah sadar mereka ya. Libra, teman-temanku Libra, prediksi umum, ingat, pastikan kamu berada dalam energi ini, ya rasakan. Satu, dua, atau tiga kartu yang turun biasanya sudah bisa membuat kita merasakan apakah ini cerita kita, ya. Ayo coba kita lihat. Libra, saya akan coba menarik energi dari seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Mereka bisa saja pasanganmu, artinya istri, suami, atau pacar, ya. Atau siapapun yang terkoneksi. Oke, rasakan Libra, rasakan ya. Teman-temanku Libra. Libra. Aku takut berkomitmen. Ada rasa takut. Oke, teman-teman. Mungkin di sini kamu terhubung dengan seseorang yang... Ayo, yang apa? Yang sudah punya pasangan, ya. Lihat, aku ingin kita saling menyadari. Jadi, dia minta kamu tolonglah mengerti keadaanku, ya. Mungkin di sini ada rasa cinta, ya. Tapi ada rasa takut untuk sebuah kejelasan atau sebuah komitmen. Lihat, aku ingin kita saling menyadari. Teman-teman, Libra, rasakan. Apakah kalian ada dalam cerita yang seperti ini? Oke, jadi jika ingin dia katakan atau dia sampaikan, Aku takut. Nah, ini ada rasa takut, ya. Bukan tidak bisa, tetapi takut untuk berkomitmen. Jadi, kalau Libra terhubung dengan orang-orang yang mungkin telah berkeluarga, Contohnya, ya. Ini ada tekanan, ini. Karena ada rasa takut. Kalau di sini cinta segitiga, wajar. Dia takut dengan pasangannya, ya. Cobalah mengerti. Cobalah kita saling menyadari. Kalau ternyata dia lajang, ada rasa takut. Mungkin orang tua atau keluarga yang tidak setuju. Jadi, aku takut berkomitmen. Tolonglah kita saling menyadari di sini. Mengerti, ya. Rasakan. Pastikan kamu berada dalam energi ini. Ayo, Libra. Coba kita ambil lagi. Jadi, di sini, di koneksi ini, Ada cerita yang seperti itu, teman-teman. Apalagi, seandainya ada yang ingin mereka katakan. Ya. Ini bahasa dari bawah sadar mereka, teman-teman. Aku takut berkomitmen. Aku ingin kita saling menyadari. Dia bilang, ya. Coba mengertilah keadaan ini. Banyak yang berubah di antara kita, dan itu membuatku takut. Kondisi yang di sini, mungkin dia sulit sekali dia memberikan kejelasan. Membuat dia merasa banyak yang berubah di antara kita, dan itu membuatku takut. Oh, ini ada yang ada yang beberapa dari mereka, ya. Mungkin membuat jarak dengan kamu. Aku blok kamu, maaf. Aku butuh ruang untuk saat ini. Jadi, orang ini juga dalam kondisi yang butuh waktu untuk dirinya sendiri. Ada rasa mungkin tidak terima, melihat apa yang harus terjadi di antara kamu dan dia. Rasakan, teman-teman, kembali saya mengingatkan di sini ada energi atau koneksi cinta segitiga. Atau ada yang kalian jika lajang di sini, ada yang tidak setuju, ya. Intinya di bawah tekanan. Mungkin di sini ada rasa cinta. Karena dia merasa takut. Karena merasa, kamu yang berubah mungkin, ya. Atau dia yang di sini harus mau, tidak mau ngeblok kamu, membuat jarak dengan kamu. Membuatnya merasa takut. Jadi, ini orang yang berada di bawah tekanan. Saya melihat dua kartu yang di sini ada kata takut, di sini ada kata takut, ya. Untuk berkomitmen, dia takut. Untuk kehilangan kamu, dia juga ada rasa takut. Saya lihat, ya. Libra. I need time to heal. Seperti saya katakan, ya. Ini juga keadaan yang mungkin tidak mudah untuk dia, Libra. I need time to heal. Dengan apa yang harus terjadi di sini, dia butuh ruang dan waktu. Tadi, ya. Dan untuk apa, ya. Dia juga harus kembali di sini mengharmonikan energinya. Dia harus healing juga di sini. Oke. Uhuh. Under the deck-nya, aku butuh waktu untuk mencari tahu apa yang ku inginkan. Lihatlah. Orang yang butuh waktu untuk dirinya sendiri. Orang yang di sini. Saya melihat satu kondisi yang dia juga terluka, ya. Jika kamu menjauhi dia, Libra, atau dia menjauhi kamu. Itu adalah sebuah kondisi yang mungkin membuat dia sakit. Karena dia butuh waktu untuk heal, katanya untuk healing. Oke. Tuh. Ya. Kita ambil. Libra. Apa lagi? Bahasa-bahasa dari sadar mereka. Oh. Oh. Kenapa dia ter... Oh my God. Teman-temanku, aku siap untuk pergi. Ya. Ini ada cerita yang, ya, tuh. Aku rindu betapa dekatnya kita dulu. Jadi, seperti satu cerita yang mau, tidak mau, dia harus pergi. Ada keterpaksakan. Ya. Libra rasakan. Apakah kamu punya cerita yang seperti ini dengan seseorang? Ini perasaan mereka. Oke. Aku rindu betapa dekatnya kita dulu. Jadi, ini kalau dia harus pergi, ini juga ada rasa keterpaksaan, ya, teman-teman. Di bawah tekanan ada yang seperti itu. Oke, Libra. Ayo kita lihat lagi. Apalagi yang bisa kita lihat dari seseorang di sini. Saya lihat ada cinta ini, tapi harus pisah. Saya lihat ada cinta, tapi harus membuat batas atau membuat jarak. Rasakan Libra. Apalagi yang bisa kita lihat temperance, ya, healingnya. Dia coba di sini mengharmonikan kembali energi dia, ya, orang ini dalam kondisi healing. Kenapa? Lagi-lagi saya katakan, ada kondisi yang meremukkan hatinya mungkin saat dia harus meninggalkan kamu, ya. Libra, apa lagi yang bisa kita lihat dari orang ini? Seven of Cups. Sebenarnya, ke kamu itu banyak, ya. Kalau saya lihat Seven of Cups ini, ini tentang imajinasi, tentang mungkin hayalan dia, cita-cita dia, yang mungkin lebih, apa ya, apa yang saya bilang, fantasi, ya, jatuhnya ke fantasi. Hayalan-hayalan yang di sini mungkin, apa, aduh-aduh, bahasa aku hilang, ya. Berangan-angan, tapi di sini tanpa action, jadi dia hanya bisa berangan-angan, bercita-cita tentang kamu. Ya, Libra. Ini ada Queen of Cups di sini. Jadi kondisi orang ini sangat emosional sekali. Ya, sangat emosional. Makanya saya bilang, ini pasti ada cinta di sini, tapi ada satu kondisi, satu situasi yang membuat dia harus pergi meninggalkan kamu, atau membuat batas. Ya. Queen of Cups, woman in love, kalau dia wanita, orang ini sangat cinta kepadamu, atau ini satu kondisi yang sangat emosional untuk dia. Bentar, Libra. Ayo, kita lihat lagi. Apa lagi yang bisa kita lihat dari orang ini? Queen of Coin. Yes, mungkin ada dua. Di sini ada dua wanita. Ada dua queen, teman-teman, ya. Ada dua queen. Ini juga, kalau secara energi, saya melihat orang ini masih mengagumi kamu. Masih menatap kamu. Bahkan juga menatap lukanya sendiri, meratapi lukanya sendiri, ya. Teman-temanku, Libra. Apakah ada merasa yang cerita yang seperti ini? Jika kamu rasakan ada cerita yang seperti ini di dirimu, ya. Mungkin ini bahasa-bahasa bahwa sadar mereka, yang mungkin tak terungkapkan, yang mungkin tak terucapkan, ya. I need time to heal. Saya melihat temperance di sini. Oke. Seven of Cups. Tadi ya, angan-angan, cita-cita yang lebih hanya kepada, hanya angan-angan tanpa, tanpa usaha untuk mewujudkannya. Karena ada kata-kata, aku siap untuk pergi. Ya. Aku, oh, lihat. Lihat, teman-teman. Hmm. Aku rindu betapa dekatnya kita dulu. Ini kalau saya terusin, ya. Lihat. Aku bermimpi kamu. Jadi, orang ini memang ada rindu. Lihat di sini. Aku merasa tersesat saat ini. Ya. Ya ampun. Lihatlah, Libra. Ini, wah, saya jadi kepo. Nanti kebuka lagi semuanya, nih. Ayo, gini aja diangkat. Nah, itu ya. Tolong maafkan aku. Aku menyadari. Aku telah mengacaukan segalanya. Jadi, ada perasaan bersalah. Ada perasaan takut. Ada perasaan rindu. Ada perasaan, wah, campur, aduk. Makanya dia, I need time to heal. Aku butuh waktu untuk healing. Untuk menyembuhkan keadaanku yang lebih disini kepada emosi. Saya lihat. Ya. Baik, teman-temanku, Libra. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Ya. Ambil. Ambil yang kira-kira bisa kamu ambil dari bacaan ini yang merasa tidak resonant. Ayo lepaskan. Teman-teman, saya Aisyah. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Da, Libra.